Mengikuti arahan KDM ke FAMI tentang pernikahan sederhana Tidak memaksakan diri dalam keterbatasan Mungkin ini adalah alternatif yang dibahas KDM untuk FAMI Tentang pernikahan sederhana itu Kulia dulu, sebelum bekerja dan nikah Kerja dulu diutamakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini tanggal 5 Agustus Anak yang paling kecil Berguru dari kegagalan FAMI Husaini Dan mengikuti saran KDM Pernikahan digelar sangat sederhana yang efektif dan efisien Bagaimana caranya? Ikuti konten ini Kelahiran Hasan Sadikin Ya Pak Karena calon pengantin mulai belajar mengurus dirinya sendiri Sejak persiapan pernikahan Diharapkan saat berada di masyarakat Mereka sudah terbiasa mengurus dirinya Dan menyatu dengan lingkungannya Tampak bagi calon pengantin Kepercayaan ini cukup melelahkan Namun tampak mereka justru mengutamakan urusan nanti Setelah mereka menikah Tidak terpikirkan untuk melibatkan Bank Emob Kegiatan ini terselenggara atas dasar idiknya para pengantin Atau kedua mempelai Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmat Sesuai dengan inisiatif mereka menyelenggarakan kegiatan ini Benar-benar syarki Insya Allah Dapatnya saran KDM kepada Fahmi Hussaini Begitu melekat pada mempelai ini Peristiwa itu begitu menggugah 20 juta rupiah dikumpulkan selama 3 tahun itu Jeti bahan ajar masyarakat penonton Youtube Berguru dari kisah pahit getir hutang piutang Kisah keluarga Fahmi Hussaini yang melibatkan Bank Emob Jeti bahan tontonan konten KDM Beda dengan Fahmi Hussaini Di sini kedua calon pengantin bekerja sama Tapi ada pula kisah Andrigo Diduga dia korbankan kisah suci pernikahan Demi konten promo lagu Ikuti ceritanya di channel ini Kisah Andrigo yang diangkat Uyakuya Jangan sampai terjadi di dunia nyata Semoga hal ini hanya konten untuk pemasaran lagu Begitu juga dengan korban Bank Amok Yang bunganya menjerat leher itu Jangan mengorbankan pernikahan Ikuti kisah Uyakuya Angka tentang anak lelaki tak diakui ayahnya Di channel ini Diduga hal ini untuk promosi lagu baru beri lama melayu Ikuti kisah Uyakuya Angka tentang anak lelaki tak diakui ayahnya Di channel ini Diduga hal ini untuk promosi lagu baru beri lama melayu Ikuti kisah Uyakuya Angka tentang anak lelaki tak diakui ayahnya Di channel ini, diduga hal ini untuk promosi lagu baru berirama Melayu. Andrigo dan Fahmi Hussaini, dua cerita berbeda. Jika Andrigo punya album yang perlu dipasatkan lewat konten, Fatme itu mencari lagu setelah kisah perkawinannya viral. Inilah bedanya anak Yaman sekarang dengan anak-anak Mko dulu. Semua acara yang dilakukan di rumah makan sama aja ini, ide dari mereka sendiri. Orang tua itu hanya tinggal menyaksikan saja. Dari mulai acara pernikahan di Masjid Ijatul Grand Busata, kemudian acara makan-makannya di... Pernikahan dilakukan di Masjid, makanya di sebuah restoran yang ada. Lokasi itu ditutup untuk umum selama digunakan untuk acara. Dari mulai persiapan anak-anak Mko dulu. Semua acara yang dilakukan di rumah makan sama aja ini, ide dari mereka sendiri. Orang tua itu hanya tinggal menyaksikan saja. Dari mulai acara pernikahan di Masjid Ijatul Grand Busata, Grand Busata, dan kemudian acara makan-makannya di rumah makan sama aja di dekat Jorok. Jadi olahraga kota, kasih. Dari mulai persiapan menghubungi penghundu, kemudian menyediakan fasilitas sampai penggiayanya, mereka menghubungi sendiri, itulah agaknya anak-anak sekarang ya. Jadi dengan orang-orang zaman lama, yang seluruh adat-adat, segala sesuatu itu harus mengikuti atur tradisional. Tapi ini acara tradisinya juga, tetap adab ke orang tua, ke masyarakat, diikuti. Dan yang paling modernnya diantaranya penyederhanaan, tetapi merasa semuanya terwakili, semuanya merasa dihargai. Inilah meragali pembelajaran dari Kang Deddy Mulyadi, atau KDM, bahwa menikah itu jangan memaksakan diri, semampunya saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah saran-saran dari KDM, diterapkan di acara pernikahan 2023-2024. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran, karena ternyata dengan pernikahan seperti ini biaya lebih ringan. Terima kasih.